Karena Cina lebih kejam menjajah secara ekonomi Kata siapa? Ingat Pak, nenek moyang kita Indonesia ini Menjelajah dari Cina Laut Selatan Dari Yunani Beliau itu leluhur kita Indonesia ini Berdagang Beliau berdagang Yang namanya perdagangan ekonomi itu Sejak zamannya nenek moyang kita Sudah ada Saling invest Sudah ada Nah yang namanya penjajah Belanda Yang mau merebut Papua Barat Dulu Irian Barat Kalian tidak tahu Bagaimana perjuangan Bongkarno merebut Irian Barat Mengusir yang namanya orang sehingga Indonesia ini membeli KRI 1 Untuk melawan mereka ini Yang bersangkutan dengan Jerman, Belanda Yaitu asing Cina sejak dulu membantu Indonesia Terutama di perekonomian Jangan salah secara ekonomi Salah pola pikir Anda Indonesia bekerja sama dengan Cina itu sejak zamannya Bungkarno Ya sejak zamannya Bungkarno Itulah Indonesia dengan Cina Tidak bisa bro Sampian itu memisahkan antara Indonesia dengan Cina Karena Indonesia Nenek moyangnya saya kasih tahu lagi sekali lagi Mendarat dari Cina Laut Selatan Dari Yunani Beliau berdagang Dulu-dulunya Itulah harus sampai harus tahu Indonesia Kenapa diberi slogan oleh yang namanya Bapak Bungkarno Tuntutlah ilmu Sampai ke negeri Cina Itu karena orang Cina pintar berdagang Kita ini masih pecahan dari sana Jangan lupa Sampai menolak Orang Cina Menanamkan investasi di Indonesia ini Sejak zaman Bungkarno Orang-orang Indonesia bisa bekerja Di perusahaan-perusahaan orang Cina Pabrik-pabrik elektronik Yang ada di tanah air Indonesia Bukan berarti menjajah Memberikan kesejahteraan buat Indonesia Agar orang Indonesia Bisa bekerja mencari napkah Mereka menapkahi Orang-orang Indonesia Salah pola pikir Bapak Kalau bilang orang Cina itu Menjajah secara ekonomi Tidak Sekarang ini yang berkuasa Bapak Jokowi loh Investasi tentang ekonomi ini Ya itu Bapak Jokowi Nah seharusnya kalian bangga Sementara penjajah-penjajah Yang dari Belanda, Amerika, Portugis Ini sampai yang mendukung Itu kan yang demo-demo itu kan Antek-antek Jerman Kalian masih ingat Ketika yang namanya EPI itu dibubarkan Itu kedubes yang namanya Jerman Langsung datang hari itu juga loh Ya Harusnya kalian paham Paham ya Jadi orang Yaman Belum ada loh Membuat kesejahteraan di Indonesia ini Indonesia ini bisa sejahtera Bekerjasama dengan Cina Dari dulu-dulunya Karena nenek moyang kita Berasal dari Cina Laut Selatan Mendaratnya Mereka berdagang Di Yunan Ya Jangan salah Selalu antek Cina Antek anti banget sama Cina Eh lupa kalian itu Jangan lupa Nenek moyang kita itu Berasal dari sana Tidak bisa sampai yang membersihkan Ya Rasis dengan orang Cina Tidak bisa bro Ya bukan berarti saya kulit putih Saya asli Cina Bukan Ya orang Indonesia itu standar Ya Bermacam-macam ragamnya Nah itulah Indonesia Jadi Orang Cina menanamkan investasi Di Indonesia itu Sejak lama Mana orang Yaman Menanamkan apa Menanamkan ujaran kebencian Untuk menghancurkan Negara kita sendiri Woy Pahami disitu Harus paham Ajarkanlah kepada anak Anda Penerus bangsa ini Setelah Anda tiada nanti Untuk menjadi pintar Ya Agar bisa mengembangkan ekonomi Jangan hanya cuap-cuap saja Saya akan membuktikan itu nanti Ya ingat itu Saya akan membangun Anak-anak saya Terutama muda-mudi Untuk mengembangkan ekonomi kita Itu mau gak mau Kita harus bekerja sama Dengan orang Cina Paham loh ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton